Assalamualaikum, sekarang kita ada iPhone XS Mac dengan kasus lupa kunci layarnya kita akan coba untuk mengatasi lupa kunci layar pada iPhone XS Mac ini dengan cara flashing full firmware-nya namun sebelum melakukan flashing, kita bisa cek dulu status iCloud-nya kebetulan tadi sudah kita cek iCloud-nya via website iUnlocker.com menggunakan SN ataupun e-mail dan hasilnya adalah find my iPhone-nya off artinya kita bisa bebas melakukan flashing firmware pada iPhone ini tanpa khawatir akan terkunci iCloud-nya silakan teman-teman pastikan dulu menggunakan website iUnlocker.com kemudian untuk proses flashing-nya kita butuhkan juga kabel data yang bagus kebetulan untuk kabel bawaan iPhone-ku lupa naruhnya ya belum ketemu tadi aku cari maka kita gunakan kabel data Android dengan sambungan adapter iPhone seperti ini selanjutnya kita pastikan dulu handphone bisa masuk ke recovery mode kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita matikan handphone ini dengan cara kita tekan tombol volume bawah dan tombol power sampai muncul tampilan untuk mematikan iPhone ini geser matikan kita geser ke kanan aja ketika iPhone sudah mati dengan cepat kita tekan tombol volume bawah dan tombol power sampai masuk ke recovery mode jadi tahan terus kedua tombol ini ya tombol volume bawah dan tombol power kita tekan dan tahan ketika muncul logo Apple pun jangan kita lepaskan tombol volume bawah dan tombol powernya tetap kita tahan sampai muncul tampilan recovery mode pada iPhone ini dan inilah tampilan recovery modenya oke kita bisa lepas dulu aja kabel datanya nanti kita akan sambungkan ulang untuk sementara kita akan bergabung dulu dengan tampilan Windows kita dan kita siapkan file firmware dan juga toolnya untuk firmwarenya aku download terpisah dari website ipsw.mi silahkan teman-teman langsung aja klik linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi dan untuk triutoolnya juga sudah aku install untuk download triutool sudah aku taruh juga linknya di bawah video ini pada kolom deskripsi selanjutnya tinggal kita hubungkan aja handphone ke komputer menggunakan kabel data dalam posisi recovery mode seperti ini dan perhatikan iPhone sudah langsung terbaca oleh triutoolnya iDevice Connected seperti ini bisa kita klik OK pada notifikasinya kemudian iDevice Connected in Recovery Mode sudah betul serinya iPhone XS Mac kemudian kita langsung masuk ke menu Flash dengan cara kita klik menu Go Flash akan muncul langsung ke tampilan ini ya tadi kita sudah mendownload terpisah untuk firmwarenya jadi langsung aja bisa kita pilih menu Select Local Frameware untuk menginputkan firmware yang tadi sudah kita download klik menu Select Local Frameware kemudian di sebelah kanan ada menu Import langsung aja kita klik menu Importnya dan kita arahkan di mana tadi kita menyimpan firmwarenya kebetulan tadi aku letakkan di desktop dan di folder bahan ini dia untuk file firmwarenya kita pilih aja kalau sudah kita klik Open dan kita tunggu sampai muncul keterangan imported seperti ini untuk menghapus kunci layar pada iPhone kita pilih opsi di bagian bawah 3U Toolsnya yang Quick Flash Mode selanjutnya kita klik menu Flash di sebelah kanan bawah sampai muncul notifikasi AC Flash Reminder kemudian bisa kita pilih menu Flash lagi dan kita tunggu sampai proses flashingnya berjalan untuk durasi flashing normal kira-kira membutuhkan waktu sekitar 15 menit atau bisa lebih lama sedikit mungkin sampai 17 menitan jadi kita tunggu aja sampai proses flashingnya selesai untuk kontak bisa tidak hilang jika teman-teman kemarin melakukan backup melalui akun Google nanti saat handphone sudah selesai dilakukan flashing masuk ke tampilan menu kita bisa masuk ke menu pengaturan kemudian cari bagian kontak kita bisa loginkan akun Google dan juga kata sandinya untuk memulihkan kontak yang ada pada iPhone kita jadi status Find My iPhone itu bisa mempengaruhi proses flashing ketika kita mengalami kasus lupa kunci layar pada iPhone yang kita miliki sebelum kita melakukan flashing pastikan dulu kita tahu status Find My iPhone pada iPhone kita teman-teman bisa menggunakan website e-unlocker.com untuk mengecek status Find My iPhone-nya namun jika teman-teman ternyata sudah mantap ingat ID iCloud dan juga kata sandinya silahkan bisa langsung melakukan proses flashing tanpa harus persiapan untuk memastikan status FMI-nya atau Find My iPhone-nya setelah kurang lebih sekitar 15 menitan proses flashing sudah selesai langsung muncul keterangan seperti ini di 3U Tools-nya Congratulations, Clean Flash Completed kemudian di layar iPhone-nya menjadi blank tidak ada gambar apapun ini wajar dan normal kita tunggu sebentar iPhone sedang melakukan proses loading selanjutnya nanti akan muncul tampilan logo Apple di layar iPhone ini jadi tetap kita hubungkan dulu iPhone ke komputer menggunakan kabel data jangan kita putuskan dulu sebelum muncul logo Apple di layarnya dan ini dia sudah muncul logo Apple di layarnya kita masih menunggu lagi sampai muncul tampilan garis loading di bagian bawah logo Apple-nya ketika sudah muncul logo loading seperti ini tinggal kita tunggu saja kita bisa letakkan dulu iPhone-nya sebaiknya tetap kita hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data karena kondisi baterai pada iPhone ini tadi lumayan kritis ya di bawah 20% dengan indikator baterai merah jangan sampai saat proses loadingnya iPhone kehabisan baterai dan setelah beberapa saat proses loadingnya selesai handphone langsung masuk ke tampilan hiloscreen seperti ini tinggal kita set up saja lepaskan dulu kabel datanya kemudian kita swap up untuk melakukan langkah set up kita pilih bahasa Indonesia saja kemudian wilayah Indonesia juga kita tunggu loading untuk mengatur bahasa sedikit lama kemudian ada notifikasi baterai lemah ya kita pilih tutup saja disini kita pilih atur secara manual untuk mengaktifkan iPhone ini kita membutuhkan koneksi internet bisa kita gunakan data seluler ataupun jaringan internet via wifi seperti ini dan setelah handphone terhubung ke jaringan internet muncul notifikasi diperlukan beberapa menit untuk mengaktifkan iPhone Anda kita tunggu dulu sampai proses aktifasinya selesai dan yang menentukan adalah halaman setelah ini jika sebelumnya status find my iPhone-nya on maka kita akan diminta untuk verifikasi Apple ID dan juga kata Sandi-nya dan kebetulan untuk iPhone yang aku pegang ini status find my iPhone-nya off jadi tidak muncul verifikasi iCloud ataupun Apple ID dan kata Sandi tinggal kita lanjutkan setup-nya sampai ke tampilan menu buat kode Sandi kita pilih jangan gunakan kode Sandi kemudian kita lanjutkan setup-nya dulu kita tunggu sampai loading-nya selesai app and data kita pilih jangan transfer app and data di halaman ini kita pilih di bagian lupa kata Sandi atau tidak memiliki edit Apple atur nanti di pengaturan kemudian kita lanjutkan setup-nya lagi pilih setuju kemudian lanjutkan kemudian nanti kemudian bisa matikan atau nyalakan layanan lokasi atur nanti di pengaturan jangan bagikan saja lanjutkan lanjutkan lagi dan gesek ke atas untuk masuk ke tampilan menu sudah berhasil kita menghilangkan kunci layar pada iPhone ini namun dengan catatan bagi teman-teman yang lupa ID Apple dan juga kata Sandinya sebelum melakukan flashing pastikan status find my iPhone-nya sudah off oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati